Misal ada Menteri diduga menerima aliran dana korupsi BTS 27 miliar. Misal ini, terus uang tersebut dikembalikan, masa proses hukum nggak dilanjut? Misal ada rakyat kecil maling ayam, walaupun ayamnya sudah dikembalikan, tapi proses hukum tetap berjalan. Jadi kalau misalnya diduga Menteri tersebut terlibat, proses juga dong. Oh, pasti berani kan? Berani nggak nih? Yaudah, nggak kasih semangat. Yo, bisa, yo. Katanya hukum nggak pandang bulu. Masa yang dekat sama penguasa nggak diproses? Maksudkah biar adil aja, sama kayak kasus yang lain, walaupun sudah dimahapkan, tapi proses hukum tetap berjalan. Walaupun uang sudah dikembalikan, tapi proses hukum harus tetap berjalan. Menegak hukum harus berani setegas itu. Kalau nggak berani tegas, berarti... Jangan lupa follow. Kalau nggak follow, berarti konsulat. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.